ikan nila merah, ikan nila hitam nirwana, ikan loi, ikan tawes, tawes hindukan tawes bahan ya terus ada juga lohannya ya guys ya ini pemeliharaan 5 minggu jadi pertumbuhannya memang cukup pesat ya kalau ikan ini sarapan dulu guys mata kebo, mata kebo sama nasi goreng itu tehnya nah itu bonusnya bonusnya dikarung ini dia teman teman ini kalau ketauan sama si gundul sama si itu enak apa siapa itu yang ditentuji tiga hari di karantina nanti hari minggunya boleh dibawa ke pasar jadi ikannya itu saya jamin min 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 seratus persen itu ikannya itu sehat dan top ikannya ikannya gak berlalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman 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 semua yang berada di dunia perikanan ini hari ini apa saya akan memanen memanen ikan campur-sampur ya guys ya ikannya campur-sampur ada berapa macam ini ya satu dua tiga empat lah ini empat macam satu kolam ini kenapa empat macam dijadikan satu kolam ini karena ya kolamnya gak banyak kalau gak banyak jadi dicampur-sampur ya guys ya dicampur-sampur oke sebelum melakukan pemanenan jangan lupa bantu like share and subscribe ya guys ya bantu atas channel agar bisa berkembang seperti biasa ya teman teman sebelum melakukan pemanenan ini disini ada kotakan ya kotak tempat nanti nampung ikannya itu dibesihkan dulu ya itu SOP nya ya SOP tandanya itu wajib pokoknya wajib seperti itu harus dibesihkan dulu dari lumpur-lumpur ya biar kotakannya itu bersih nanti buat namun ikannya jadi gak kena lumpur jadi ikannya sehat terus aliran airnya itu diganti pakai yang pipa yang berlubang-lubang jadi airnya nanti tinggal sedikit lah tinggal segini guys nanti baru bisa ditanen ikannya oke ya untuk hari ini hari Jumat kita akan memanen ikan nila merah campur nila hitam nila hitam nilwana campur koi atau koi nya ya koi nya juga lumayan banyak terus ada juga induk tawes layar ya buat induk bahan induk bahan induk tawes layar juga ada disini oke lanjut nanti saat kemarin ya guys ya lanjut nanti guys lanjut ini proses pengurasan airnya ya sudah 50% lebih lah sudah 50% lebih ini mungkin tinggal bilang lebih satu jaman lagi mungkin bisa di bisa ditangkap ikannya ya bisa diangkat ya ini sudah satu jaman lagi ini sudah satu jaman lagi kayaknya itu nila merah nila merah seperti itu kelihatan kalau ya HP ini HP kameranya kurang bagus oke guys lanjut nanti ya pas proses pemanenannya ya karena ini masih agak lama ya mungkin sekarang satu jaman lagi lah satu jam lagi ini baru bisa di angkat ikannya ini sementara mau ngangkat nangkepin itu dulu ngambilin keongnya keongnya itu banyak sekali ya guys keongnya banyak sekali keong juga mengganggu ya mengganggu ikan juga ya karena dia juga makan itu ikut makan pakan ikannya ya terutama kalau yang dikasih daun-daun itu loh kalau dikasih daun jingkong kayak gitu kalau itu kan daun jingkong itu buat pakan ikan ya itu kalau kalau ini kalah di keongnya ya guys ya jadi ikannya itu gak kebagian kadang-kadang karena ikannya itu gak kebagian keburu dimakan keong dulu ya guys oke lanjut nanti guys ini mau ngambilin keongnya dulu banyak banget ya guys nah ini dia teman-teman keongnya ini kalau ketahuan sama si gondol sama si itu maka enak apa siapa itu yang ditentu gitu ini pasti dimasak ini diminginkan setai ya guys ya cuma legis daerah 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 itu gak jarang ya yang makan keong seperti ini yang ada mungkin tapi jarang oke guys ya ini kayaknya tinggal seperempat lah tinggal seperempatnya ya tinggal seperempatnya jadi kemudian sebentar lagi bisa di angkat ikannya ya oh iya kenapa Aptal Channel itu mau manen ikan dari Jumat ya guys ya itu karena kalau manennya itu hari Sabtu nanti hari Mingyur dibawa ke pasar itu biasanya ikannya itu kurang kurang bagus lah kalau saya kalau menurut saya ya guys ya itu ikannya kurang bagus karena terlalu mendadak ya hari Minggu hari Sabtu dibongkar hari Minggunya dibawa ke pasar jadi ikannya itu agak-agak kurang sehat beda kalau hari Jumat atau Kamis itu dipanen terus hari Minggu dibawa ke pasar ya guys ya jadi ikannya itu di karantina dulu lah di rumah 2-3 hari di karantina nanti hari Minggunya dibawa ke pasar jadi ikannya itu saya jamin min-min-min 100% itu ikannya itu sehat dan top ikannya ikannya gak pada rusak beda kalau ikan hari Sabtu panen hari Minggu dibawa ke pasar itu ikannya itu cenderung pada kurang sehat dan sudah ber kali-kali berpuluh-puluh kali saya lakukan itu Alhamdulillah pembeli di pasar itu ya gak ada yang komplain itu berbeda kalau hari Sabtu bungkar hari Minggunya dibawa ke pasar itu ikannya panen jamur biasanya kalau pembeli itu dibawa misalkan ke Cilacap atau ke Wonosobo atau ke Bumen atau ke mana itulah itu biasanya itu ada komplain ikannya mas ikannya itu pada kemarin panen jamur ada yang jamur gitu itu karena gak ada proses karantina dulu ya guys ya gak di proses karantina dulu jadi ikannya itu kurang sehat dan saya jamin ini ikannya nanti kalau di pasar itu ikan apa channel itu sehat sehat pokoknya sehat oke lanjut nanti guys pas pemaninannya guys ini sarapan dulu guys mata kebo mata kebo sama nasi goreng itu tehnya nah itu bonusnya bonusnya dikarung mantep itu aromanya ya guys ya kalau dibuka oke teman teman ini sebentar lagi ya mungkin lima menit lagi lah lima menit apa gak sampai lima menit ini ikannya sudah bisa ditangkap sudah bisa dipanen ya guys ya ini ini sudah tinggal sedikit sebentar lagi ikan bisa di angkat dipanen oke langsung saja guys ya apapun yang akan melakukan pemanenan ikannya guys ikan nila merah ikan nila hitam nirwana ikan koi ikan tawes tawes hindukan tawes bahan ya terus ada juga lohannya ya guys ya lohannya gak banyak sih paling cuma 30 sampai 50 ekor guys oke guys lakukan pemanenannya guys selamat menikmati 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 ini udah namanya agak panjang ini kita 5-6 ini ikan nila merahnya campur ikan nila hitam nilwana terus ini bahan indukan ikan trawis layarnya ini ya ekornya panjang semua ini bener-bener Oh ya ini untuk ikan nila merahnya nama nila hitam itu pemeliharaan dari kurang 35 segini ya sekuku inilah sekuku ini sampai ini kurang 912 LPG ya guys ya itu sekitar hampir lima minggu ya lima minggu kurang lima minggu kurang ini sudah seperti ini ya guys ya sudah seperti ini pemeliharaan lima minggu jadi pertumbuhannya memang cukup pesat ya kalau ikan nila nilwana sama nila merah yang bagus terus pertumbuhannya itu cepat ini masih satu bagian lagi ya ini ada loganya ini loganya jenong juga ini guys ini buat indukan itu hanya sih cuma belum produksi oke guys itu ya panen ikan nila merah terus ikan koi ikan nila nirwana barang Apta channel semoga dapat menghibur teman-teman semua ini nanti didiamkan dulu diitiratkan dulu selama mungkin saat nanti sore lah nanti sore itu baru disorti ya dipilih-pilih yang dipisah-pisah antara koi sama ikan yang lainnya lah pokoknya dipisah-pisah ikannya suruh istirahat dulu ini ya biar sehat besok ketemu di pasar ya guys ya hari minggu guys semoga yang mau beli ikan nila merah besok ketemu di pasar ya guys ya atau kirim-kirim juga bisa oke guys itu saja ya semoga bisa menghibur teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini mau istirahat dan ngasih makan ikan yang lain juga guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh